Dikira Tuhan Yesus Kristus itu kemana-mana membawa sebuah buku yang disebut Injil. Karena kitab Injil itu turun gedebuk dari langit dan diberikan kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah pegang kitab yang namanya Injil satu pun. Akan muncul suatu bukti-bukti autentik mengenai keaslian Injil. Ini sekaligus juga dapat dipakai untuk menjawab orang-orang di luar sana. Baik yang non-Kristen maupun Kristen yang non-Katolik. Kalau non-Kristen biasanya bertanya mengenai keaslian Injil. Sudah dipalsukan dan sebagainya dan sebagainya. Kata kuncinya sudah dipalsukan. Non-Katolik, Kristen non-Katolik kata kuncinya adalah mana ayatnya, mana ayatnya. Kita akan lihat malam hari ini. Saudara-saudari semuanya, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh para rasul menuliskan ajarannya. Tidak ada. Tidak ada firman satu pun dari baginda Yesus yang mengatakan, Wahai muridku tuliskanlah ajaranmu. Tidak ada. Baik di dalam ayat-ayat Alkitab maupun di dalam ayat-ayat tradisi suci, tidak ada satu pun. Tetapi beliau mengatakan apa? Beliau menyuruh para rasul mewartakan ajarannya. Nah, pewartaan yang dimaksud bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk pewartaan lisan. Yaitu memperkatakan. Itulah yang tercantum sebagai amanat agung dalam Injil Matius bagian akhir. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya nanti ada kata baptislah juga. Ajarlah mereka, dan seterusnya. Jadi dikatakan ajarlah mereka. Bukan tuliskanlah ajaranku, tetapi diminta untuk mengajar segala bangsa. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh para rasul. Maka setelah hari raya Pentakosta, tahun 33 Masehi, mulai dari kota suci Yerusalem, para rasul menyebarluaskan ajaran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, belum ada Injil dalam bentuk buku. Tidak ada. Di luar sana ada cukup banyak orang non-Kristen yang salah memahami mengenai ajaran Kristen. Bahwa dikira Tuhan Yesus Kristus itu kemana-mana membawa sebuah buku yang disebut Injil. Atau pemahaman yang lain adalah kemana-mana Tuhan Yesus membawa buku yang disebut Injil. Karena kitab Injil itu turun gedebuk dari langit dan diberikan kepada Yesus Kristus. Ini pemahaman orang-orang non-Kristen. Pemahaman mereka adalah kitab Injil itu diturunkan kepada Yesus Kristus. Yang berarti, entah bagaimana caranya, Yesus Kristus entah lagi di mana, menenggadah ke langit, gedebuk turun dari langit, tibalah kemudian buku yang namanya Injil. Nah ini bayangan di luar sana. Kalau seorang Katolik membayangkan seperti itu, dia berada di jalan dan pemikiran yang salah. Karena memang tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah pegang kitab yang namanya Injil. Satupun, bahkan tidak seluruh Rasul pernah pegang Injil. Misalnya Rasul Thomas, belum tentu dia pernah pegang kitab yang namanya Injil. Maka pada saat para Rasul menyebarluaskan ajaran Tuhan Yesus, yang artinya pada waktu itu adalah Sang Kristus sudah naik ke surga. Tidak ada satupun yang membawa buku kemana-mana. Bukan berarti percayalah kepada Injil, ini loh bukunya. Enggak. Karena Injil, istilah Injil pada zaman para Rasul itu baru bermakna kabar lisan. Dari kata bahasa Yunani kita dapat mengurekannya. Seringkali karena yang didengar hanya kata Injil, itu serapan dari bahasa Arab. Karena taunya hanya dari bahasa Arab dan bahasa Arab hanya mengambil oper dari bahasa Yunani, maka kehilangan artinya. Injil, Injil, Injil. Tidak ada artinya kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita kejar pada akar-akarnya baru kata Injil punya arti. Dalam bahasa Indonesia Injil, nyuplik dari bahasa Arab juga Injil. Nyuplik dari bahasa Latin Evangelium, akarnya di mana? Bahasa Yunani, eu angelion. Dari dua kata, eu artinya baik, angelion warta atau kabar. Berarti Injil, eu angelion, itu artinya kabar baik. Maka sudah sepantasnya, sudah sebenar-benarnya. Kalau eu angelion, namanya saja angelion. Angelion itu apa? Kabar. Kabar berarti apa? Lisan. Maka bentuk pertama dari eu angelion alias Injil, sudah sepantasnya kalau itu bentuknya lisan. Dibentuk dalam bentuk buku itu baru belakangan. Nah ini, pemahaman yang perlu kita koreksi. Kalau seandainya ada di antara Anda orang Katolik, membayangkan seperti itu. Jangan mengira Injil turun, gubrak dari langit, sudah dalam bentuk buku, entah diturunkan kepada Yesus Kristus, entah diturunkan kepada para lul. Salah besar pandangan seperti itu. Tidak pernah ada cerita seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam banyak nas dalam Alkitab, dalam praksis apostolon, atau kisah para rasul pada bab 3, bab 4, bab 8, dan banyak bab yang lain jelas bahwa para rasul mewartakan secara lisan. Mereka berbicara. Nah kemudian barulah beberapa tahun kemudian, atau berpuluh-puluh tahun kemudian, maka kurang lebihnya 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang berarti juga kurang lebih empat puluhan tahun setelah para rasul menyebar kemana-mana mewartakan kabar gembira tadi itu. Kemudian para rasul barulah ada yang menulis. Dan tidak semua menulis. Dari 12 rasul yang menulis Injil hanya 2, Rasul Matius dan Rasul Yohanes. Tetapi kemudian generasi pertama orang-orang Kristen, artinya yang bukan rasul, tetapi mereka masih mengalami para rasul, mereka berjumpa dengan para rasul, boleh dikatakan muridnya para rasul, juga ada yang menuliskan Injil Tuhan. Apa yang dituliskan? Ya yang lisan-lisan tadi itu. Pengajaran-pengajaran wartalisan tadi kemudian mulai dituliskan. Nah orang Kristen generasi pertama muridnya para rasul, ada 2 yang menulis Injil Tuhan, Markus dan Lukas. Jadi Injil itu ditulis oleh 2 kelompok. Yang kelompok pertama rasul, 12 rasul, Matius dan Yohanes. Kelompok yang kedua muridnya para rasul, Markus dan Lukas. Dalam hal ini, Matius dan Yohanes ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Sementara itu, Markus dan Lukas tidak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka bukan saksi mata. Tetapi kalau mereka bukan saksi mata, bagaimana mereka bisa menulis sesuatu yang layak dipercaya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana bukti keotentikan. Tulisan Markus terutama, dan juga tulisan Lukas. Berpola pada penelitian kita, riset kita mengenai tulisan Markus. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya, metodenya, peristiwanya, sejarahnya, riwayatnya. Sampai Markus menulis Injilnya, dan kita dapat mempercayai tulisan Markus itu, mengandung kebenaran mengenai Injil Tuhan Yesus. Nah tulisan-tulisan tentang ajaran Tuhan Yesus, terkhusus yang namanya Injil, ini berarti sudah tahap berikutnya. Berarti Injil setelah tahap penulisan lalu punya dua arti. Arti yang pertama adalah kabar lisan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian setelah ada penulisan, arti yang kedua adalah berarti tulisan mengenai ajaran Tuhan Yesus. Nanti kemudian ada arti yang ketiga. Arti yang ketiga dari kata Injil adalah jenis sastra tertentu. Jenis tulisan tertentu yang memuat tentang perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Itu Injil. Maka surat Korintus tidak disebut Injil. Meskipun bagian dari Alkitab, tetapi surat Korintus tidak disebut Injil. Karena Injil dalam arti yang ketiga, adalah jenis tulisan tertentu. Atau genre, genre, style, style tertentu dari tulisan pada zaman kuno yang isinya perkataan, perbuatan Tuhan Yesus atau tanda petik. Tidak persis. Maka saya katakan tanda petik, biografinya Tuhan Yesus. Tanda petik itu ya. Itulah kenapa kitab yang kelima dalam perjanjian baru, praksis apostolon, tidak bisa disebut Injil. Karena yang diceritakan di sana, perkataan dan perbuatan para rasul. Terutama, dua rasul besar, Petrus dan Paulus. Maka hanya empat yang disebut Injil. Karena yang berisi perkataan, perbuatan Tuhan Yesus. Tanda petik, biografinya Tuhan Yesus. Nah pengertian ini dulu Anda perlu pahami. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong Injil, artinya itu ada tiga. Jadi kalau Anda ngomong Injil itu bukan satu arti, bukan satu makna, tetapi ada tiga makna di sana. Maka perlu harus memeriksa dalam arti apa. Contoh kalau Anda membuka Injil Markus pada bab 1 ayat 13, 14, 15, 16. Nanti Anda buka di situ. Yesus Kristus mewartakan Injil. Loh katanya Injil baru ditulis 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus Kristus mewartakan Injil? Jangan heran kalau kita sudah paham tiga arti Injil, maka di situ kita tidak menemui kesulitan karena yang dimaksudkan dalam Injil Markus tadi, bahwa Yesus Kristus mewartakan Injil dalam arti yang pertama, kabar baik mengenai, mengenai beliau sendiri. Tulisan-tulisan Injil itu, atau boleh dikatakan secara gampang keempat Injil, tidak pernah bermaksud mencatat secara rinci semua perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Berarti apa? Ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat. Ada perbuatan-perbuatan beliau yang juga tidak dicatat. Tetapi tetap tersimpan. Tersimpannya di mana? Di dalam ajaran yang lisan, yang dalam istilah gereja katolik dinamakan tradisio. Atau dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan tradisi suci. Ketika sudah ada ajaran tertulis dalam bentuk kitab-kitab tadi, itu tidak menggantikan ajaran lisan. Tidak menggeserkan. Tidak menggeserkan ajaran lisan. Tidak juga menggantikan ajaran lisan. Juga tidak menghapus ajaran lisan. Tapi kedua-duanya berjalan bersamaan. Kita lihat bahwa itu juga ada ayatnya dalam alkitab. Yohannes 20 ayat 30 sampai 31. Ini kata kunci penting. Alkitab tidak mewadahi semua ajaran beliau. Ada yang tidak terwadahi dalam alkitab. Nah, pola seperti ini penting. Pemikiran seperti ini selalu saya ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi karena seorang katolik, kalau belum sampai pada pemahaman ini, dia belum berpikir secara katolik. Belum merasa secara katolik. Belum menghayati dalam arti memahami ajaran katolik. Kalau masih, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Itu belum terlalu katolik Anda. Tentu bertanya ayat tidak. Tidak salah. Tetapi sebagai mindset, itu salah. Kalau apa-apa harus dicari ayatnya dalam alkitab. Saya katakan begitu. Bukan berarti nanti Anda tidak boleh tanya mengenai ayat. Boleh. Tapi bukan berarti semua harus dikejar ada ayatnya. Karena apa? Karena ada yang tidak tercatat. Yohanes 20 ayat 30. Sangat clear menjelaskan mengenai itu. Dan ini bukan satu-satunya ayat. Lagi Pak Firdy, masih Injil Yohanes 21 ayat 25. Jika semua harus ditulis. Berarti kenyataannya apa? Tidak semua ditulis. Karena kata jika semua harus ditulis. Berarti mengindikasikan sebaliknya. Kemudian kalau kita membaca surat 2 Yohanes. Pada bab pertama ayat 12. Ini jelas juga. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Banyak yang harus ditulis. Aku berarti Rasul Yohanes tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Berarti tidak mau nulis. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara. Artinya apa? Menyampaikan ajaran-ajaran itu secara lisan. Berarti memang berdampingan itu. Tidak bisa salah satu dipilih. Harus berdampingan. Karena apa? Sekali lagi. Kalau berdasarkan Yohanes 20 ayat 30. Alkitab tidak mewadahi seluruh ajaran Yesus Kristus. Apakah itu selesai? Belum loh saudara. Sayangnya belum. Tiga Yohanes. Pada ayat yang 13 dan 14. Ini mengulangi sebenarnya. Tapi ini kan berarti ayat yang lain. Tetapi aku Rasul Yohanes tidak mau menuliskan kepadamu dengan tinta dan pena. Tetapi pengennya apa? Berbicara. Berarti menyampaikan secara lisan. Dan ayat yang sangat kuat menjelaskan mengenai itu adalah 2 Thessalonica 2 ayat 15. Berdirilah teguh. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu berarti umat Kristen. Kami para Rasul. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah yang lisan istilah teknisnya tradisi suci. Yang tertulis istilah teknisnya Alkitab suci. Maka dalam pengertian kita tahun 2021 ini. Kita bisa membaca. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari para Rasul. Baik dalam bentuk tradisi suci. Maupun dalam bentuk Alkitab suci. Dan itu jelas. Maka tidak mungkin membuang tradisi suci. Dan dari seluruh ayat-ayat tadi. Berarti itu kan tadi ayat-ayatnya. Landasan Alkitabiahnya. Maka kalau anda yang tanya. Mana dasarnya tradisi suci? Mana ayatnya? Silahkan dikasih ayat-ayat yang banyak tadi itu. Maka gereja katolik kemudian merumuskan. Di dalam katekismus nomor 76. Sesuai dengan kehendak Allah. Berarti sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Berarti itu kehendak Allah. Terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Dua cara tadi. Lisan dan tertulis. Dikehendaki Allah sendiri. Berarti Allah tidak menginginkan hanya tertulis. Allah juga tidak menginginkan hanya lisan. Tetapi kedua-duanya. Kemudian diurekan secara lisan. Yang pertama. Yang kedua secara tertulis. Sekarang kita lihat rinciannya masing-masing. Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan. Dengan teladan serta penetapan-penetapan. Meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri. Entah apa yang atas dorongan roh kudus telah mereka pelajari. Ada yang diterima dari mulut Kristus. Maksudnya dari apa? Dari pengajaran Kristus. Pergaulan berarti kebersamaan dengan sang Kristus. Selama ikut sang Kristus kemana-mana selama kurang lebih tiga tahun itu karya. Berarti perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dan juga atas dorongan roh kudus yang telah mereka pelajari. Contohnya apa yang telah mereka pelajari? Yang telah mereka pelajari adalah. Maksudnya dulu Yesus belum mengajarkannya kepada mereka. Begitu sang Kristus naik ke surga. Mereka menemukan sesuatu yang baru yang dulu belum diajarkan. Meskipun sudah ada landasannya. Tapi belum secara eksplisit diajarkan. Contohnya mengenai sunat. Dan mengenai makan makanan haram. Kalau kita membaca praksis apostolon. Itulah yang dipelajari oleh para rasul. Mereka kemudian bisa memutuskan bahwa orang-orang yang menjadi Kristen tidak wajib sunat. Karena kemudian mereka mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan melalui dorongan roh kudus. Dan juga dulu apa yang sudah sang Kristus ajarkan. Dan juga mengingat apa yang beliau katakan. Jadikan semua bangsa muridku. Ketika contoh dari kalimat itu berarti kan seluruh bangsa boleh menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus tidak harus sunat. Kenapa? Karena sunat adalah untuk orang Yahudi. Itu mereka pelajari. Sang Kristus tidak pernah mengajarkan bahwa. Hei para muridku. Besok kalau ketemu orang tidak bersunat. Mereka tidak usah wajib sunat ya. Kasian sunat itu sakit. Tidak ada seperti itu. Karena waktu Sang Kristus mengajar belum keluar dari wilayah Yahudi. Dengan kata lain. Semua yang mendengarkan orang Yahudi. Sehingga tidak masalah. Tidak ada persoalan sunat atau tidak. Belum menjadi persoalan. Ketika karya para rasul keluar dari wilayah Yahudi. Artinya contohnya sudah sampai Antioquia. Sampai Syria. Sampai tempat-tempat lain. Menjadi masalah. Karena orang di luar orang Yahudi tidak sunat. Nah mereka harus belajar. Maka ketika mereka memutuskan dalam konsili Yerusalem itu. Dikatakan. Atas keputusan kami dan keputusan roh kudus. Dikatakan seperti itu. Berarti keputusan roh kudus karena itu tuntunan roh kudus. Keputusan kami yaitu para rasul. Berarti mereka mempelajari itu. Menimbang itu. Merapatkan itu. Nah itu. Yang dimaksud secara lisan. Selanjutnya secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli. Tokoh-tokoh rasuli gampangnya murid-muridnya para rasul. Masih berjumpa dengan para rasul. Bergaul dengan para rasul. Mendengarkan pengajaran para rasul. Atas ilham roh kudus. Berarti penulisan yang mereka lakukan. Sesungguhnya kan. Bukan karena pertama-tama kemampuan manusiawi mereka. Itu iya. Mereka menggunakan kemampuan manusiawi. Tetapi. Dikatakan atas inspirasi. Atas ilham roh kudus. Ini ajaran gereja katolik. Yang juga tertulis di dalam. DV. Dei Verbum nomor yang ketujuh. Dei Verbum adalah dokumen yang dikeluarkan oleh konsili batikan kedua. Diulangi dalam katekismus pada artikel ke-76. Maka kalau kita gambar dengan bagian seperti ini. Jadi wahyu Allah sampai kepada kita. Wahyu Allah atau Injil sampai kepada kita dalam dua bentuk. Bentuk lisan tradisi suci namanya. Bentuk tertulis Alkitab suci namanya. Selanjutnya di dalam KGK 77. Kita akan melihat bagaimana Injil terpelihara. Maksudnya menjaga keasliannya. Nah bagaimana caranya? Kita lihat. Keterangannya di dalam KGK 77. Yang juga ada di dalam Dei Verbum pada artikel ke-7. Saya bacakan. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja. Para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka. Yang mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Berarti dikatakan. Supaya Injil terpelihara utuh. Utuh maksudnya apa? Secara utuh yang dimaksud dalam dua cara atau dua bentuk tadi. Yaitu tertulis dan lisan. Atau dalam istilah teknis Alkitab dan tradisi suci. Itulah yang maksudnya utuh. Supaya wahyu itu tidak terpotong. Tidak hilang. Karena kalau hanya memelihara yang tertulis. Utuh apa tidak Pak? Tidak. Tentu tidak. Nah ini pengertiannya. Para rasul meninggalkan. Meninggalkan itu berarti bukan pergi ya. Tapi maksudnya meninggalkan dalam arti mengangkat. Memberi kita. Memberi orang Kristen. Nah itu. Uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti. Itulah kenapa para uskup disebut pengganti-pengganti para rasul. Rasul Petrus itu memimpin gereja di kota Roma. Maka uskup kota Roma adalah pengganti Rasul Petrus. Karena uskup kota Roma disebut Paus. Maka pengganti Rasul Petrus disebut Paus. Karena yang digantikan Rasul Petrus. Maka dapat dikatakan Petrus. Paus pertama. Meskipun pada zaman Rasul Petrus istilah Paus belum ada. Tapi pengertiannya sudah ada. Berarti uskup itu apa sebenarnya? Kurang lebih dalam bahasa sekarang. Uskup-uskup itu adalah rasul-rasul modern. Nah gitu. Bahasa gampangnya. Tanda petik. Tentu uskup berbeda dengan rasul tetapi dalam hal ini mereka punya kedudukan yang sama dengan para rasul dalam hal pengajaran. Yang tidak bisa dilakukan oleh para uskup hanya dua. Saksi kebangkitan dan dasar gereja. Itu tidak mungkin digantikan. Karena saksi kebangkitan itu hanya para rasul. Karena yang bertemu dengan Tuhan Yesus hanya para rasul. Dasar gereja juga hanya para rasul. Tetapi semua apa yang rasul lakukan kecuali dua itu bisa dilakukan oleh para uskup. Atau episkop. Episkopus, episkopos. Karena diserai kedudukan untuk mengajar. Berarti adanya uskup itu apa? Intinya memelihara keutuhan Injil. Sehingga dalam dua bentuk tadi lisan dan tertulis tetap terjaga. Itulah gunanya uskup-uskup. Menjaga keutuhan ajaran mengenai Yesus Kristus tadi. Supaya jangan sampai ada yang terpotong, terhilangkan. Dalam istilah teknis itu yang dinamakan suksesi apostolik. Suksesi dari kata suksesio. Suksesio itu berarti penerusan. Apostolik dari kata apostolos. Rasul penerusan para rasul. Suksesi apostolik bahasa gampangnya meneruskan tugas pelayanannya para rasul. Dan itu suatu mata rantai yang tidak terputus. Itu mata rantai yang nyambung sampai zaman para rasul. Maka seluruh uskup yang ada dalam gereja katolik itu nyambung sampai zaman para rasul. Tidak ada yang mengangkat dirinya sendiri. Tetapi semuanya diangkat oleh pendahulunya terus-terus nyambung sampai zaman para rasul. Kita perhatikan mata rantai. Maka kata kunci dalam ajaran katolik itu mata rantai. Gereja katolik punya mata rantai yang tidak terputus sampai zaman para rasul. Kalau ajaran yang lain Kristen yang non-katolik punya mata rantai enggak? Punya tetapi hanya sampai abad 16. Contoh pengikut-pengikut Lutheran. Ya kalau dirunut ya hanya sampai Luther. Mentok sudah. Pengikut-pengikut Calvin. Calvinis. Dirunut ya cuma sampai mentok Calvin. Kapan mereka hidup? Abad 16. Jadi orang-orang Kristen non-katolik mata rantainya putus abad 16. Sedangkan gereja katolik mata rantainya nyambung sampai zaman para rasul. Jaminan mata rantai yang tidak terputus itu apa? Suksesi apostolik yaitu para rasul yang nyambung diangkatnya dari zaman para rasul. Terus sampai hari ini. Nyampai akhir zaman. Itulah yang disebut suksesi apostolik. Maka gunanya suksesi apostolik tadi apa? Jaminan pemeliharaan bahwa Injil dalam keadaan utuh. Yaitu lisan dan tertulis tradisi suci dan kitab suci dapat diteruskan tanpa ada yang hilang. Itulah kenapa KGK 78 merumuskan begini. Penerusan yang hidup ini. Berarti kan diteruskan dari zaman para rasul. Yang berlangsung dengan bantuan roh kudus dinamakan tradisio. Yang walaupun berbeda dengan kitab suci, alkitab. Namun sangat erat berhubungan. Karena tradisio dengan skriptura itu sangat berhubungan. Kita nyambung ke ayat-ayat alkitab tadi. Berpeganglah teguh pada yang kamu terima dari kami lisan dan tertulis. Dengan demikian. Ini masih lanjutannya dari KGK 78. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya. Berarti kan ajaran. Pertama ajaran dulu. Hidup berarti tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ibadat berarti liturginya. Melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan. Berarti orang-orang Kristen dari abad-abad setelahnya. Dirinya seluruhnya. Imannya yang seutuhnya. Itu juga tercakup di dalam De Verbum Artikel 8. Maka Pak Firdy, apa yang dimaksud dengan iman katolik seutuhnya itu? Berpeganglah teguh yang lisan, itulah yang utuh. Tidak terpecah. Maka kalau hanya yang lisan, utuh apa enggak Pak Firdy itu? Tidak. Kalau hanya yang tertulis? Tidak juga. Berarti kalau ada orang yang percaya hanya yang tertulis. Mereka seakan-akan pesawat terbang yang terbang dengan satu sayap, satu mesin. Kemungkinan jatuhnya lebih besar. Jadi gereja katolik itu kalau pakai istilah gampang, dalam bahasa gambaran simbolik, adalah pesawat terbang yang terbang dengan dua sayap dan dua mesin. Dan memang seperti itulah. Mesin kiri, mesin kanan harus bekerja bersama. Mesin kiri, mesin kanan itu seperti ini gambaran saya. Tradisi suci dan Alkitab suci dan itulah keutuhannya. Dari awal mula, yaitu zaman para rasul, sampai pada zaman akhir nanti. Seperti itulah. Lanjut pada KGK 83. Tradisi yang kita bicarakan di sini, maka ini juga mengoreksi pemikiran banyak orang. Dikiranya tradisi itu kebiasaan. Oh no! KGK 83 jelas sekali. Tradisi yang kita bicarakan di sini, atau dengan kata lain. Kalau di gereja katolik kita ngomong tradisi, maksudnya adalah apa? Berasal dari para rasul. Yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus. Dan yang mereka dengar dari roh kudus. Maka kalau dalam gereja katolik ngomong tradisi, pemahamannya apa? Ajaran para rasul yang diteruskan dari Tuhan Yesus kepada kita. Itu, itu pengertian mengenai tradisi yang terumus di dalam KGK 83 jelas sekali. Masih pada KGK nomor yang sama, ini akan nyambung dengan pembicaraan kita bagian awal tadi. Generasi Kristen yang pertama belum mempunyai perjanjian baru tertulis. Belum punya. Dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup. Maksudnya apa? Jaman para rasul dan jaman orang-orang yang mengalami para rasul. Contoh jaman Markus, jaman Lukas. Itu belum ada perjanjian baru. Belum ditulis. Jadi bahasa gampangnya, orang-orang Kristen awal yang masih mengalami para rasul. Tidak punya Alkitab seperti yang kita punya. Jadi masih mau ngomong semua harus ada ayatnya dalam Alkitab. Lalu bagaimana orang Kristen awal pada jaman para rasul? Bahkan mereka tidak punya Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Perjanjian baru saja belum ada. Bagaimana harus ada ayatnya? Itu nalar historis atau nalar kesejarahan yang perlu kita punyai. Anda jangan membayangkan bahwa orang-orang Kristen pada masa awal, pada jaman para rasul itu sudah seperti kita yang sudah punya surat Korintus, surat Roma, Injil Markus, Injil Lukas. Lalu punya kumpulan buku yang namanya Alkitab. Oh tidak, sama sekali tidak punya. Bahkan tidak ada satupun kitab dalam perjanjian baru yang mereka punya. Itu kan baru tahun 70, tahun 80 untuk Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes bahkan diperkirakan baru tahun 90. Karena Yohanes itu meninggal dalam umur yang begitu tua, boleh dikatakan beliau mengawal gereja awal sampai menjadi bisa berdiri. Begitulah kalau bahasa kampangnya. Itu yang dimaksud generasi Kristen pertama belum memiliki perjanjian baru yang tertulis. Tapi apakah mereka tidak punya ajaran? Ya punya. Sekarang kita lihat proses tradisi. Itu tadi pengertian-pengertiannya. Ini mungkin sudah sering anda dengar, tapi saya akan terus ngotot mewartakan ini. Karena bagian ini menurut pendapat saya, agak lemah dipahami oleh orang Katolik sendiri. Sejauh saya bincang-bincang, atau kalau mengajar di lingkungan dan sebagainya, pemahaman ini belum tertanam dalam benak banyak orang Katolik. Itu pendapat saya. Mohon maaf kalau salah. Bagaimana menurut pemahaman Pak Firdy? Apakah pendapat saya betul atau tidak? Sudah lumayan ya Pak ya. Iya betul. Berarti sudah ada perkembangan dari yang dulu-dulu ya. Tidak lagi bertanya, ayatnya di mana? Baik, kita lanjutkan sekarang mengenai tradisi suci, prosesnya yang akan membuktikan justru bagaimana kok sampai ada Injil. Maka ini akan menjadi bukti-bukti otentik mengenai keaslian Injil itu sendiri. Ini akan menjawab dua sekaligus. Pertama, untuk orang-orang non-Kristian dan untuk orang-orang Kristen non-Katolik. Kalau orang-orang Kristen non-Katolik ditanya, kamu percaya itu Injil Lukas itu adalah Alkitab? Percaya. Kamu percaya Injil Markus itu juga bagian dari Alkitab? Percaya. Bagaimana datangnya Injil Markus itu sampai menjadi Alkitab? Ya pokoknya ini sudah Alkitab. Harus kita percaya. Pokoknya, tidak punya bukti. Mana saja dalam Injil Markus yang mengatakan ini adalah Alkitab? Tidak ada. Tetapi gereja Katolik karena punya tradisi suci, prosesnya pun diceritakan, prosesnya diketahui, prosesnya juga diajarkan turun-tempurun, sehingga kita punya bukti-bukti otentik mengenai keaslian Injil. Dalam hal ini saya mengambil contoh kasus Injil Markus. Injil Markus, Injil Lukas, semuanya sama. Tapi saya mengambil contoh Injil Markus, Injil yang disebut sebagai Injil Kategumen. Injil yang selayaknya pertama dibaca, dibandingkan Injil-Injil yang lain menurut dalam pengajaran gereja Katolik. Sekarang kita lihat proses tradisi. Mengenai Markus. Bagaimana mengenai Markus ini? Bahasa gampangnya seperti ini. Bahasa gampangnya adalah, kenapa kita harus percaya bahwa tulisan yang disebut Injil Markus harus kita pandang sebagai kitab suci? Kira-kira begitu. Atau kalau mau dibalik, apakah tulisan yang dinamakan Injil Markus asli merupakan Injil yang otentik? Nah itu kalau mau dijawab. Jadi omongan kita ini selanjutnya, pembicaraan saya akan menjawab satu persoalan yang mendasar. Kenapa kok kita percaya Injil Markus merupakan bagian dari Alkitab? Atau mana buktinya bahwa Injil Markus merupakan bagian dari Alkitab? Tolong tunjukkan kepada saya. Buktinya mana? Nah itu. Kalau Anda bertanya kepada orang Kristen non-Katolik, ini macet di sini dan mencret. Anda usil tanya saja. Hai, orang Kristen non-Katolik, kamu percaya Injil Markus itu bagian dari Alkitab? Oh percaya! Haleluya sudara! Ini firman Tuhan sudara! Ini firman Tuhan! Katanya itu firman Tuhan. Kalau pertanyaannya berlanjut, oke kamu percaya itu firman Tuhan. Haleluya sudara! Percaya! Yakin dan percaya sudara! Oke, kalau kamu yakin dan percaya itu firman Tuhan, tunjukkan bukti ayatnya kepada saya bahwa Injil Markus betul firman Tuhan. Bagaimana Injil Markus itu datang kepada kamu? Ya ini! Ini Alkitab! Tidak ada argumentasinya. Tetapi seorang Katolik punya argumentasi. Yuk kita lihat. Bagaimana kita bisa tahu mengenai Santo Markus? Artinya kalau kita hanya membuka Injil Markus tidak ada keterangan. Bahkan penulisnya pun kita tidak tahu. Dalam arti, kalau hanya mengandalkan ayat-ayat dalam Injil Markus itu sendiri. Carilah! Dalam seluruh Injil Markus. Tulisan, Injil ini ditulis oleh orang bernama Markus. Carilah! Tidak ada. Tidak ada. Ayat pertama bunyinya apa? Inilah Injil Yesus Kristus. Ayat pertama dalam Injil Markus justru berbunyi inilah Injil Yesus Kristus. Tapi bukan berarti yang menulis adalah Yesus Kristus. Gereja mengatakan itu Injil Markus ada sebabnya. Dan kenapa itu disebut Injil Markus juga ada sebabnya. Dan kenapa kita yakin yang menulis Markus ada sejarahnya. Yaitu dalam tradisi suci. Kita harus memandang tradisi suci sebagaimana yang dikisahkan atau dituliskan oleh Santo Irenius. Siapa itu Santo Irenius? Santo Irenius itu generasi yang keempat. Atau generasi yang ketiga kalau dihitung dari para rasul. Kita lihat urutannya. Ini kalau ini garis waktu. Kita lihat paling kiri adalah baginda junjungan kita. Yesus Kristus Tuhan. Itu hidup Sang Kristus dari tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Kurang lebihnya seperti itu. Maka Sang Kristus punya banyak murid. Dan dari banyak murid tadi dipilih 12 yang disebutnya rasul. Salah satu dari yang 12 namanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes hidup sampai tahun 90 Masehi. Beliau meninggal dalam umur yang begitu tua. Rasul Yohanes punya murid yang namanya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus diajar oleh Santo Yohanes. Boleh dikatakan gurunya Santo Polikarpus adalah Rasul Yohanes. Santo Polikarpus hidup sampai tahun kira-kira 150-an. Nah Santo Polikarpus ini punya murid yang namanya Santo Irenaeus. Atau Irenaeus dalam ucapan latin sampai tahun 170-an. Mari perhatikan bagaimana mata rantai ini. Inilah yang disebut tadi di bagian awal tadi suksesi apostolik. Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus. Nah kita sekarang akan membahas tradisi suci yang disampaikan oleh Santo Irenaeus ini. Yang mata rantainya jelas. Berarti ini generasi ketiga kan. Generasi pertama itu zamannya Rasul Yohanes. Generasi kedua Santo Polikarpus. Generasi ketiga itu Santo Irenaeus. Dan jaraknya sangat dekat. Maka tradisi suci yang disampaikan pastilah benar. Karena mata rantai yang tidak terputus. Dan mata rantai yang tidak terputus. Tadi tujuannya apa? Menjamin keutuhan iman terus diwariskan dari zaman ke zaman. Ini pengertiannya dulu. Nah Santo Irenaeus itu meriwayatkan tradisi suci yang kemudian dituliskan. Kan awalnya lisan. Tapi kemudian dituliskan dalam bentuk kitab yang diberi judul Adversus Hereses. Adversus melawan, Versus itu melawan, Adversus berarti melawan RSS ajaran sesat. Jadi Adversus Hereses harafiah bermakna ajaran sesat. Jadi kitabnya berjudul melawan ajaran sesat. Kita lihat di dalam Adversus Hereses kitab yang ketiga. Bab pertama, ayat pertama. Markus murid dan penafsir Petrus juga memberi kita tradisi dalam bentuk tertulis mengenai apa yang diajarkan Petrus. Ya berarti disini disebutkan dua tokoh ya Pak ya? Ada dua tokoh. Tokoh pertama namanya Markus. Tokoh kedua namanya Petrus. Kita tahu Petrus adalah rasul. Pemimpinnya para rasul. Nah kalau Markus siapanya Petrus? Menurut Adversus Hereses, muridnya Petrus. Kerasi kejudukan Markus jelas, muridnya Petrus. Dan juga dikatakan penafsir Petrus. Penafsir berarti orang yang mengerti ajaran, orang yang mengerti perkataan Petrus. Itu yang dimaksud penafsir itu dalam arti seperti itu. Jelas siapa Markus? Kalau ditanya Markus itu siapa? Menurut Adversus Hereses 3 bab 1 ayat 1. Muridnya Petrus, penafsir. Atau secara gampang, Markus adalah muridnya Petrus. Dikatakan Markus memberi kita tradisi. Tradisi itu kan harusnya lisan ya Pak ya? Iya. Tetapi disini ada keterangan dalam bentuk tertulis. Berarti sebenarnya kalau kita mengatakan kitab suci atau alkitab, kita juga boleh mengatakan alkitab itu sama dengan apa? Tradisi suci dalam bentuk tertulis. Landasannya, dalilnya dimana? Adversus Hereses 3 bab pertama, ayat pertama. Tradisi suci yang kemudian dituliskan namanya alkitab suci. Mengenai apa yang diajarkan oleh Petrus berarti sumbernya Markus dari mana? Petrus. Petrus. Artinya apa? Artinya disini meskipun Markus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia punya sumber yang valid yaitu Rasul Petrus, pemimpinnya para Rasul. Yang dengan demikian adalah saksi mata. Rasul Petrus saksi mata. Bahkan yang jauh lebih tahu daripada murid-murid yang lain. Karena di dalam beberapa adegan dalam kitab-kitab Injil, kadang-kadang murid 12 tidak selalu ikut bersama-sama. Pada umumnya murid 12, yaitu 12 Rasul itu memang ikut kemana-mana. Tetapi beberapa adegan tidak seluruhnya. Kadang-kadang adegannya hanya diikuti oleh tiga orang murid. Yaitu Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Ini tim inti dari tim inti. Muridnya Tuhan Yesus kan banyak. Tim intinya 12. Nah dari yang 12 itu ada yang lebih inti lagi. Yaitu Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Contoh, ketika metamorfosis. Metamorfosis itu juga transfiguratsio. Apa itu Romo? Perubahan rupa. Jadi ketika Sang Kristus berubah-rupa di atas gunung, apakah 12 murid ikut semua? Tidak. Yang ikut siapa Pak Firdy? Petrus, Yohanes, Yakubus. Yes, itu betul. Berarti kalau Markus sumbernya adalah Rasul Petrus, layak dipercaya atau tidak? Layak dipercaya. Karena dari 12 murid itu, ada 3 murid yang lebih inti lagi sebagai orang-orang yang hampir selalu bersama dengan baginda Yesus. Maka lebih mengerti. Maka menurut Attersus Heresis, keabsahan keaslian Injil Markus tidak kita pertanyakan lagi. Karena Markus jelas muridnya Rasul Petrus. Juga dikatakan memberi kita tradisi dalam bentuk tertulis, maksudnya Injil Markus. Mengenai apa yang diajaran oleh Petrus. Berarti yang tertulis di dalam Injil Markus itu ajarannya siapa? Petrus. Kalau itu ajarannya Petrus, berarti mengajarkan ajarannya siapa? Tentulah mengajarkan ajaran gurunya. Yaitu Yesus Kristus. Ini yang dimaksud mata rantai. Dan gereja Katolik punya catatan mengenai ini. Coba Anda tanya kepada orang Kristen yang non-Katolik. Kok kamu yakin itu Markus? Markus itu siapa? Mengcerat! Karena tidak ada keterangannya. Nah ini loh saudara-saudari. Kebenaran iman seperti itulah. Ini baru satu ayat. Ada banyak ayat nanti. Kita lihat. Sekarang Adversus Heresis pada kitab yang ketiga. Bab yang ke-10 ayat yang ke-5. Markus disebutkan lagi. Penafsir dan pengikut Petrus disebutkan lagi. Mengawali kisah Injilnya demikian. Dan seterusnya. Saya tidak kutip selanjutnya. Tetapi disitu sudah muncul ada kata Injil. Berarti kita gabungkan sekarang. Menurut Adversus Heresis 3. Bab 1 ayat 1. Tradisi dalam bentuk tertulis. Menurut Adversus Heresis kitab yang ke-3. Bab 10 ayat 5. Injil. Namanya Injil Markus. Loh kok itu tahu Injil Markus? Nanti di bagian belakang kita akan lihat. Bahwa kemudian Injil itu dinamai oleh Markus. Nah apa yang disampaikan oleh Santo Irenius layak dipercaya. Dan itu akord. Akord berarti cocok, sinkron. Dengan tradisi yang juga disampaikan Santo Clement dari Alexandria. Kesaksian Santo Clement dari Alexandria itu demikian. Ketika Rasul Petrus mewartakan Injil di Roma. Sekali lagi, ayat di dalam tulisan tradisi suci menurut Santo Clement dari Alexandria ini menegaskan keberadaan Rasul Petrus di Roma mewartakan Injil. Jadi pada saat Rasul Petrus mewartakan Injil di Roma. Banyak umat yang mendengarkannya. Mendorong Santo Markus menuliskan apa yang dikotbahkan Petrus. Berarti, menurut kesaksian tradisi dari Santo Clement, apa yang ditulis Markus itu berasal dari apa? Dari apa Pak? Dari Petrus. Dari Petrus. Dari apa yang dikotbahkan oleh Rasul Petrus. Dari perkataan Petrus. Yang tentulah itu melanjutkan perkataan gurunya. Nah, apa yang disampaikan Santo Clement ini tertulis di dalam kitab Historia Ecclesiastica oleh Bapak Gerija Eusebius. Yaitu di dalam Historia Ecclesiastica, saya singkat HE pada kitab ke-6 bab 14 ayat yang ke-6. Kita lihat. Ketika Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma dan mewartakan Injil oleh Roh Kudus. Banyak orang yang hadir meminta Markus yang sudah lama mengikuti Petrus. Dan mengingat kata-katanya, menuliskan kata-kata itu. Maksudnya kata-kata Petrus. Ajarannya Petrus. Kemudian di dalam HE, masih pada kitab yang ke-6, bab 25 ayat yang ke-5, dikatakan demikian. Yang kedua, ini maksudnya, konteksnya adalah membicarakan mengenai Injil. Kalau kita lihat konteks ayat-ayat yang lain. Maka saya beri tanda kurung untuk memperjelas kalimat. Kalau kalimatnya harafiah berbunyi, yang kedua ditulis oleh Markus. Tapi maksud konteksnya adalah, Injil yang kedua dari ke-4 Injil. Kedua di sini maksudnya kedua dalam susunan. Bukan kedua dalam waktu penulisan, tetapi kedua dalam susunan. Karena pertama itu Matius, kedua Markus. Itu maksudnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau ngomong Injil ke-4, itu maksudnya Yohanes. Injil ke-3 Lukas, dan seterusnya. Maka dikatakan, Injil yang kedua dari ke-4 Injil. Ditulis oleh Markus. Yang menyusunnya menurut arahan Petrus. Yang dalam surat katoliknya, mengakui dia sebagai anaknya dengan berkata. Maksudnya apa? Maksudnya, penulisan Injil Markus di bawah arahan Petrus. Jadi Markus bukan nulis ngarang-ngarang sendiri. Tetapi di bawah arahan gurunya. Yaitu Petrus. Dan di dalam surat Petrus, surat katolik berarti surat Petrus maksudnya. Apa maksudnya surat katolik? Surat yang ditujukan kepada orang Kristen tanpa tujuan tertentu. Karena kalau surat Petrus kan gak ada tujuan. Dalam arti tujuan khusus kepada jemaat. Kalau surat Paulus kan ada. Kepada jemaat Roma, Korintus itu maksudnya surat kepada jemaat tertentu. Tapi kalau surat Petrus kepada seluruh orang Kristen, maka disebut surat katolik. Maksudnya, Petrus menuliskan dalam suratnya bahwa menyebut Markus sebagai anaknya. Dengan berkata kita lihat. Dalam kalimat selanjutnya. Gereja yang di Babylonia terpilih bersama denganmu. Memberi salam kepadamu. Dan demikian juga Markus anakku. Ini akor sinkron dengan 1 Petrus 5 ayat 13. Perhatikan. Tradisi suci dan Alkitab suci sinkron. Tadi dalam tradisi suci HE 6 bab 25 ayat 5 mengatakan Markus anakku. Kunya Petrus. Kemudian dalam 1 Petrus berarti bagian dari Alkitab 5 ayat 13. Salam kepadamu sekalian dan seterusnya. Juga dari Markus anakku. Sama. Kenapa kok Markus disebut anaknya Petrus? Bukan anak biologis. Tetapi anak dalam iman itu biasa. Apakah itu punya perbandingan? Ada. Kalau Anda membaca Alkitab. Onesimus itu disebut anak oleh Rasul Paulus. Bukan berarti Onesimus adalah anak biologisnya. Rasul Paulus. Gimana mau punya anak? Kawin aja enggak. Rasul Paulus tidak menikah. Maka tidak mungkin punya anak. Tetapi dia menyebut Onesimus sebagai anaknya. Itu tertulis dalam surat Filemon. Anda nanti baca surat Filemon. Onesimus anakku itu. Berarti memang pada zaman itu para Rasul biasa. Menyebut murid-muridnya sebagai anak. Berarti dalam pengertian ini. Markus anakku artinya Markus muridku. Ini hakot, sinkron. Berarti memang keduanya itu harus selestari. Dan dari situlah kita mengetahui. Bahwa kebenaran Injil Markus itu sungguh-sungguh. Dapat kita temukan dalam tradisi suci. Selanjutnya. Kita akan melihat masih pada HE. Historia Ecclesiastica. Pada kitab yang kedua. Bab 15. Ayat yang pertama. Betapa agung cahaya kesalahan. Menyinari pikiran orang-orang yang mendengarkan Petrus. Sehingga mereka tak terpuaskan. Dengan mendengarkan satu kali saja. Dan tak puas. Dengan pengajaran Injil ilahi yang tak tertulis itu. Perhatikan. Injil yang tak tertulis. Artinya apa? Tradisi suci. Kenapa kok tak tertulis? Karena Petrus menyampaikannya lisan. Tapi kemudian selanjutnya. Tapi dengan segala permohonan. Mereka mendesak Markus. Perhatikan. Di bagian ayat sebelumnya. Injil tak tertulis. Berarti sudah ada Injilnya atau belum? Sudah. Tapi dalam bentuk apa? Lisan. Kemudian di sini. Dengan segala permohonan mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang mendengarkan. Orang-orang Kristen awal itu. Mendesak Markus. Pengikut Petrus. Berarti muridnya Petrus. Dan seorang yang memelihara Injil. Supaya ia memberi mereka tugu peringatan tertulis. Perhatikan. Tertulis. Mengenai ajaran yang telah disampaikan secara lisan itu kepada mereka. Jadi proses penulisannya. Untuk seorang Katolik jelas. Bagaimana proses sampai menjadi Injil Markus. Itu jelas. Petrus berkutbah. Mengajarkan tentang Yesus Kristus. Markus itu muridnya. Orang-orang banyak mendesak. Markus tolong tuliskan. Apa yang sudah kita dengar dari Rasul Petrus. Kemudian yang dituliskan itu. Menjadi sebuah tulisan. Yang kemudian disebut Injil Markus. Itu jelas tertulis. Di dalam tradisi suci gereja HE 2. Bab 15 ayat pertama. Mereka pantang mundur. Sampai berhasil membucuk orang itu. Maksudnya orang itu Markus. Dan terjadilah Injil tertulis. Yang menyandang nama Markus. Jadi kenapa Injil yang kedua menyandang nama Markus. Dan bagaimana keaslianya. Jelas di dalam tradisi suci gereja. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab. Tidak ada keterangan mengenai ini semua. Karena apa? Karena memang iman seutuhnya baru jelas. Baru sungguh-sungguh utuh. Kalau tradisi suci dan Alkitab suci. Dapat kita pahami bersama-sama. Karena tidak mungkin meninggalkan salah satu. Maka dengan mengambil satu contoh kasus. Yaitu Injil Markus. Tentu kalau mengurekan keempat Injil. Tidak cukup waktunya. Semua ada. Seperti ininya ada. Bagaimana terjadinya Injil Matius. Diceritakan dalam tradisi suci. Injil Lukas. Injil Lukas. Semua ada. Tapi saya mengambil satu contoh. Injil Markus. Supaya kita tahu bagaimana bukti-bukti otentik. Keaslian Injil itu. Dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam iman gereja katolik. Yaitu gereja yang satu kudus. Katolik dan apostolik. Didirikan langsung oleh Sang Kristus. Dari mana pertanggungjawabkan itu? Dari tradisi suci. Maka ketika kita sudah mempelajari ini. Kita kemudian dapat mempercayai. Layaklah. Injil yang menyandang nama Markus. Atau Injil Markus itu. Kita percaya sebagai bagian dari iman kita. Yaitu bagian dari Alkitab. Karena Markus bukan ngarang. Tapi mendengarkan Rasul Petrus. Menulis di dalam arahan Petrus. Dan itulah yang kemudian menjadi Injil Markus bagi kita. Tidak hanya soal menuliskan. Menuliskan tetapi kalau Rasul Petrus tidak memberi izin. Tidak memberi pemenang. Tidak mengesahkan. Tidak jadi. Markus juga tidak mau kurang hajar kepada gurunya. Maka kalau kita membaca lanjutan. Dalam HE 2. Bab 15 ayat pertama jelas sekali. Mereka berkata bahwa Petrus bergembira. Perhatikan. Petrus bergembira. Oleh karena semangat orang-orang itu. Maksudnya semangat orang-orang itu itu apa? Semangat orang-orang itu. Murid-murid tadi itu. Orang-orang Kristen awal. Yang mendesak Markus nulis. Itu maksudnya. Dan bahwa karya itu. Yang dimaksudkan karya itu. Tulisan Markus tadi. Injil yang menyandang nama Markus tadi. Injil yang diberi nama Injil Markus. Karena yang nulis Markus. Itu yang dimaksudkan dengan karya itu. Memperoleh dukungan dari wawenangnya. Nah, perhatikan. Injil Markus. Itu memperoleh dukungan dari wawenangnya. Nya di situ siapa? Petrus. Wawenang untuk apa? Untuk mendukung karya itu. Supaya apa? Perhatikan kalimat terakhir. Untuk digunakan di gereja-gereja. Gerejanya jamaah. Tapi bukan mengacu pada perpatsaan. Tidak. Tapi gereja di sini. Eklesia artinya jemaah. Kalau dalam bahasa modern. Kouskupan. Tentu pada zaman Rasul Petrus. Belum ada istilah keouskupan. Tetapi gereja-gereja jamaah di situ. Dalam pengertian modern keouskupan. Kalau kita baca sekarang. Karya itu berarti. Injil yang ditulis oleh Markus. Yang kemudian diberi nama Markus itu. Nah, panjang kan kalimatnya. Injil yang ditulis oleh Markus. Yang kemudian diberi nama Injil Markus. Ditulis dalam arahan Rasul Petrus. Dan didukung oleh Rasul Petrus. Supaya dapat digunakan di kouskupan-kouskupan. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau Anda tahu seperti ini. Lalu Anda mau kemana lagi? Kalau bukan ke gereja katolik, saudara. Jadi jaminan keasliannya jelas. Dari mana kita tahu? Itu Injil bisa dipercaya. Dari tradisi suci gereja. Kemudian ini nyambung ke bagian awal tadi. Yang saya katakan Clement. Clement dalam kitab ke-8. Hipotiposnya. Clement menulis kitab yang namanya Hipotipos. Nah, dalam kitab ke-8. Menyatakan hal itu. Hal itu maksudnya apa? Bahwa Injil Markus itu begini, begini, begini. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan uskup Hierapolis bernama Papia. Setuju dengannya. Setuju dengannya berarti juga mengatakan seperti itu. Berarti yang menyatakan tidak satu orang. Eusebius berbicara. Tadi bagian awal. Irenaeus berbicara mengenai itu. Clemens berbicara mengenai itu. Papias berbicara mengenai itu. Karena itu merupakan tradisi suci bersama. Inilah mata rantai ajaran. Suksesi apostolik. Hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada suksesi apostolik, tidak mungkin. Orang-orang yang tidak punya tradisi suci. Hanya menerima alkitab. Gedebuk begitu saja. Bruk begitu saja. Seakan-akan alkitab itu sudah berubah bundel. Jatuh di pangguhannya. Bruk. Untuk kita orang katolik tidak bruk. Tidak gedubrak. Tidak gedebuk. Tapi ada prosesnya. Dan semua tercatat jelas. Maka kalau kita mau yakini. Injil betul asli. Autentik. Buktinya ada. Inilah yang sudah kita paparkan. Dalam tradisi-tradisi suci. Ada keterangan tambahan. Petrus menyebut Markus. Sebagai apa? Sebagai anak dalam gambaran. Dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Tapi lebih menguatkan lagi. Yaitu dalam HE. Pada kitab yang kedua. Bab 15 ayat yang pertama. Semakin menegaskan lagi. Bagaimana autentisitasnya. Bagaimana autentisitasnya. Bagaimana autentisitasnya. Bagaimana autentisitasnya. Bagaimana autentisitasnya. Terima kasih.